hai 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 oke saya akan menunjukkan cara bagaimana nyiku fondasi dengan cara ini karena ini sudah disiku kemarin jadi saya ukur kasih contoh ulang dari sini dari titik awal temu benang ini ditarik kesebelah sini hingga didapat ukuran 60 cm maka 60 cm ini ditandain ini pakai paku nah dari benang yang kedua persis sama di titik temu benang tersebut tarik ukur kesih kesini sebesar 80 cm nah 80 cm kasih tanda sama paku dari kedua titik tersebut ditarik ukur meteran dip kalau pas satu meter itu sudah siku karena ini sudah disiku jadi pas nah itu kalau tapi kalau belum pas maka digeser benangnya salah satu benang nah ini namanya metode 345 metode apa sih itu namanya mari kita simak penjualan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati metode 345 dan jika ini ini kan hasil dari kelipatan 20 dari angka-angka ini bisa kan ini 3 kali 20 kan 60 4 kali 20 80 dan 5 kali 20 100 jadi nilai-nilai ini didapat dari kelipatan dengan 3450 jadi cara yang ini ini dinamakan metode selamat menikmati tambah C kuadrat kan metode ini kepada rumus pitagoras ini rumus pitagoras misalkan A3 B4 C5 nah angka 5 ini hasil dari perhitungan antara ini misalkan ini A3 B4 nah untuk menghitung C pakai rumus ini nah pakai rumus ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A3 B4 3 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan B nya ini 4 maaf 4 jadi 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16 sama dengan ini jumlah 25 nah ini kan cek masih C kuadrat nilai C sama dengan ini kuadrat ini pindah sebelah-sebelah sama dengan jadi akar 25 C sama dengan 5 nah ini hasilnya 5 persis seperti ini jadi metode ini 345 awalnya dari rumus pitagoras jadi kalau nggak percaya coba terapkan angka-angka ini ke rumus pitagoras maka hasilnya sama karena ini kelipatan dari 35 karena ini kelipatan 20 dari 345 ini bisa 90 120 ketemunya 150 bisa karena karena ini hasil ini kelipatan dari angka-angka ini makanya disebut cara ini dengan cara metode 345 nah penjelasannya cukup disitu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati